Bujukan gambar lukisan jilid 18. Lukisan yang dicari, terlewatkan. En Chie In, mari kita kuntit dia, Tiong Hoa berbisik pada si Nona. Dialah Tian Hang Chin Jin yang terlihat di Kue In Chiong, sepasang pedangnya itu pedang mustika, nanti aku rampas untuk diaturkan pada En Chie setujukah kau Nona Cek Suka menurut, ia tertawa manis. Keduanya lantas memutar tubuh, akan menyusul si imam. Tian Hang Chin Jin bertemu beberapa orang yang dikenal, dia berhenti sebentar berbicara dengan mereka itu, dengan begitu dia menjadi membuang tempo, hingga dia dapat diawasi Tiong Hoa berdua, kemudian terlihat dia naik ke atas sebuah lauteng kecil. Setelah melihat di dekat situ tidak ada lain orang, Tiong Hoa mengajak In Imar menuju ke lauteng itu. Nyata ada beberapa orang yang berdiri menjaga, romen mereka itu keren, tangan mereka merabah goloknya masing-masing. Tiong Hoa melirik pada In Yo, ia mengedip mata. Nona Cek mengerti, maka dengan sobat keduanya lompat maju, sebat dan lincah sekali, mereka menotok. Orang-orang jaga itu, hingga semuanya pada berdiam seperti patung-patung, tidak ada satu yang keburu membela diri atau berteriak. Dengan sebat keduanya maju lebih jauh, untuk masuk ke ruang dalam. Baru tiba di luar kamar, mereka sudah mendengar suara orang bicara di dalamnya, kebetulan mereka mendengar suaranya Tian Hang Chin Jin, Turut apa yang pintu dengar Chuan In Yang Kui Lem Chiao telah menyerahkan kitab Wee Kang Kun Pou kepada Giamong Leng Chit Chee Chiu Pou Lioket. Entah setan tua si Pou itu, hari ini dia datang atau tidak kata satu suara yang nyaring, Surat undangan terbang sudah dikirim akan tetapi jawabannya belum diterima, andai kata dia datang maka kami tiga saudara Hoa akan menyambutnya dengan barisan Sembo Antin. Aku percaya kami akan berhasil mebekuk padanya, andai kata kami gagal, aku minta Toti yang membantui, pasti dia bakal terbekuk. Dia mesti dipaksa menyerahkan kitab itu, supaya kita kemudian dapat menjadi jago. Kakak, aku minta janganlah kau menjadi jumawa, kata seorang yang ketiga, sejak 30 tahun dulu, si bangsa tua si Pou telah mendapat julukan Pak Pit Lempou, kalau sekarang dia muncul pula, pasti ilmu silatnya telah maju jauh, karenanya tak dapat kita alpa. Tepat itu waktu terdengar suara lonceng yang nyaring mengalun. Tiongho atau itulah tanda pertandingan bakal dimulai, maka dengan sebatia ajak In Nyo mengundurkan diri mereka lompat naik ke sebuah pohon yang besar dan daunnya lebat, untuk bersembunyi di situ sambil memasang mata. Segera juga terlihat Tian Hang Chin Jin berjalan keluar bersama tiga orang, mereka berjalan cepat sambil bicara terus, sama sekali mereka tidak memperhatikan orang-orang mereka, yang menjaga dengan berdiri dalam saja. Tiongho menanti sampai orang sudah lewat jauh, bersama si nona ia lompat turun dari atas pohon, untuk pergi ke lain-lain tempat lagi, di waktu begitu, siapapun merdeka akan mengitari seluruh Hoa Kipo. Tengah mereka berjalan itu, Tiongho merasa angin bersyur di belakangnya, ia menduga kepada orang penyusulnya, dengan cepat ia memutar tubuh, maka ia melihat seorang muda, yang romannya bengis mengawasi tajam padanya dan berkata, Benar-benarlah bukan sembelarang orang sekarang sudah waktunya pertandingan dimulai, kamu masih kelayapan di sini, apakah maksud kamu, dingin suara teguran itu? Maksud kami ialah kepada orang di atas batang lehermu sahut Tiongho atak kurang dinginnya. Orang itu gusar, dengan sebat ia menghunus goloknya dengan apa ia lantas menyerang si anak muda, goloknya itu tajam berkilau. Tiongho menjadi semakin panas hati. Maka ia tertawa dingin ia menggeser kaki kirinya untuk berkelit, berbareng dengan itu sebelah tangannya diangkat menyambar ke arah golok sedang kaki kanannya berbareng melayang juga. Tepat sekali gerakan tangan dan kakinya itu si penyerang tertangkap tangannya, untuk segera ditarik dengan kaget hingga sambungan pun tidak lepas, sedang pahanya terjejak sampai tubuhnya terpental. Dia roboh menjerit kesakitan sejauh empat tombak, mulutnya memuntahkan darah, napasnya lantas berhenti. Hebat jeritan itu, banyak orang yang mendengarnya, maka mereka itu lantas lari memburu. Ketika mereka menyaksikan peristiwa yang sudah terjadi itu, mereka heran dan melongoh, mereka saling mengawasi. Tiong Hoa tersenyum mewah, ia ajak Inio pergi meninggalkan kurbannya, untuk menuju ke arah panggung Luitai, di sana orang sudah berkumpul banyak, berdesak-desak banyak yang bicara satu dengan lain, bicara dari hal dua orang yang lagi bertempur di atas panggung. Tak lama Tiong Hoa berdua menyaksikan. Lantas pihak lawan roboh ke bawah panggung. Yang menangnya lah pihak tuan rumah, dia lantas menunjuki kejumawaannya, dia berpakaian mentereng maka dia nampak garang. Kata dia tembrang, siapa yang ilmu silatnya tidak berarti, jangan dia naik ke panggung sini, cuma-cuma untuk mencari malu sendiri. Tantangan itu dijawab seorang pengemis usia pertengahan. Dia berpakaian banyak tambalannya tetapi pakaiannya itu bersih, dibetulan iganya bergantung sebuah kantung besar, yang bergoyang-goyang tak hentinya. Melihat si pendeta, ini mau berbisik pada si pemuda, hampir semua orang Tianlem Kepang memelihara binatang yang berbisa, maka itu si jumawa itu pasti bakal terbinasa, di dalam kantung itu mesti ada sesuatu racunnya. Si pengemis melempangkan pinggang di Akata Nyaring. Titik 2 C. Pengtong, buat apa kau mengepul? Aku si pengemis, aku kenal kau baik sekali. Kaulah si murid yang pindah berguru kepada lain orang-orang murtad menjemukan tetapi kau toh masih berani mementang mulut lebar-lebar. Siapa mau adu lidah denganmu pengtong membentak ia kuatir rahasianya nanti di beber lebih jauh, kau berani kemari? Mari kita adu kepandayan kita. Baiklah jikalau kau mau kata si pengemis. Siapa takut padamu perkataan itu ditutup dengan serangannya. Pengtong kaget, sampai ia tak keburu berkelit, atau menangkis, bukan main sakitnya ketika pipinya terhajar, pipi itu kontan menjadi bengap dan merah. Dia juga pusing kepalanya dan berkunang-kunang matanya. Pengemis bawa mengapa kau main bokong tegurnya. Memangnya kau tidak sedia bertempur si pengemis membaliki. Kalau cepat salah, baiklah, mari kita main perlahan semua hadirin tertawa. Cek Inyo pun berludah sambil ia meletaki kepalanya di dadah si anak muda. Pengtong gusar hingga ia lantas melayangkan tinjunya, itulah ajaran memegang awan meniamret rembulan cepat dan keras. Si pengemis sudah bersiap sedia, ia tidak menangkis, hanya ia menjauhkan diri dengan kera istimewa, yaitu ia menjejak tanah, untuk berkriompat. Caranya luar biasa, yaitu ia lompat dengan kedua kaki naik terus melewati kepala, hingga ia menjadi kaki di atas, kepala di bawah. Sudah begitu, dengan dua tangannya, ia menyambar. Ia bersilat dengan tipu kerap putih melewati pelatok leng. Dengan tangan kanan ia mengarah lengan, dengan tangan kiri ia menyerang ke muka. Tangan pengtong kena terpegang, dia kaget dan merasa sakit, tangannya itu dicekal keras. Menyusul itu gaplokan melayang, mengenai pipi kanannya hingga giginya copot dan mengeluarkan darah di samping matanya kegelapan. Dia bingung, dia menahan sakit, tahulah dia sekarang bahwa dia sudah kalah tetapi dia malu untuk lompat turun dari panggung. Kin Liam Sempap pun turut menjadi bingung, mereka berduka dan mendongkol. Untuk menyuruh pengtong turun, mereka malu. Pengtong tidak berdiam saja, saking malu dan penasaran, dia menyerang dengan senjata rahasia. Belasan golok Liu Yaptu merabusi pengemis, goloknya itu pun dipakaikan racun. Sebenarnya jarang dia menggunai senjata rahasia itu, tapi sekarang dia menggunainya karena putus asa. Dia percaya dia bakal berhasil karena mereka berdiri berhadapan dan dia menyerang secara mendadak. Sebenarnya si pengemis pun kaget sekali, syukur ia tidak menjadi bingung. Seketika juga ia menjatuhkan diri celentang di ujung panggung, kakinya menyangkel pinggiran, dengan begitu semua golok Liu Yaptu lewat di atasnya. Pengtong menyangkel lawannya roboh ketika dia melihat kaki orang di pinggiran panggung dan membacok. Pengah dia mengayun goloknya itu, mendadak tubuh si pengemis bangun berdiri, dia kaget bukan main. Sahabat katanya, ia mundur. Niatnya untuk menyerah kalah, apa mau tinju si pengemis sudah sampai tepat mengenai dadanya. Dia merasa napasnya sesak perkataannya terputus suaranya tertahan. Dengan tangannya, ia menangkis tapi tangan itu lantas terasa nyeri sekali. Tidak sanksi lagi, dia melengak niatnya lompat menyingkir apa mau, dadanya menjadi sesak sekali. Dada itu tertekan maka dia lantas muntah darah, tubuhnya terguling di atas panggung itu, jiwanya melayang. Kin Lian Sempa menyaksikan itu mereka gusar bukan main, tetapi mereka tidak bisa mengumbar itu pengtong menjadi kurban kejumawaan dan kegarangannya itu, diamakan hasil keganasannya. Kesudahan itu disambut dengan kesunyian. Si pengemis merapih KN pakaiannya, ia berdiri di atas panggung, matanya mengawasi kesekitarnya, kemudian ia kata dengan periahan, Kali ini aku hao obun pemenang satu babak sebab ini sahabat si Cie suka mengalah padaku. Mendengar kata-kata itu di bawah panggung terdengar suara tertawa, orang merasa lucu, Cie pengtong yang sudah mati dikatakan mengalah. Ini mau tertawa terpingkal hingga ia bergelendot pada tubuh Tiong Hoa, kata ia, tidak beres pengemis itu, dia kurang bijaksana. Bunpeng dapat dengar celaan itu, ia malu sendirinya, tetapi ia menyambutnya dengan tenang kemudian dengan perlahan ia berkata pula, dari pihak. Hoa Kipo ada siapa lagi yang mau naik ke panggung ini, aku si pengemis bersedia untuk melayani. H.O. Bonpeng, jangan terkebur terdengar suara nyaring di bawah panggung, Pinto O. Biao Cheng Siu akan menemani kau. Satu bayangan orang lantas lompat naik ke atas panggung, pesat dan tanpa bersuara ketika kakinya menginjak lantai. Apakah kau murid Hoa Kipo ia tanya tawar? Imam ini merah muka dan telinganya, tapi dia tertawa menyeringai. Oh, anjing buta dia membentak berbagai mana kau sampai tidak mengenal imam kepala dari Hyantou Keandala murkanya dia terus menghunus pedangnya yang berkilauan cahayanya. Mengetahui orang bukan murid Hoa Kipo, Bunpeng jadi mendongkol, ini imam berarti si jahat membantu si jahat. Ia lantas keluarkan senjatanya, tongkat samcait tam kongcung, yang bersambung tiga, alat peranti menotok jalan darah. Ketika ia mengerahkan tenaganya, tongkatnya itu menjadi lempang dan kaku. Biao Cheng Siu ingin mengangkat namanya di atas Seng Hiong Tai, lantas ia menyerang, maka itu, ketika si pengemis melayani mereka segera bertarung. Bunpeng berkelahi dengan Sin Wantung Hoat, ilmu tongkat kerasakti salah satu ilmu silat dari Tianlem Kei Pang, partai pengemis dari selatan. Inilah tandingan yang setimpal. Mereka bertempur seru dari jurus selanjutnya, Cheng Siu jadi memikir mana muka terangnya andai kata dia kalah. Maka ia ingin lekas merebut kemenangan. Dengan mendadak ia bersiul nyaring, selagi pedangnya mengancam, dengan tangan. Kirinya ia menjamret tongkat lawan yang dipakai menangkis. Tongkat Bunpeng mempunyai gigi tajam di kedua sisinya, dari itu ia terperanjat melihat lawan berani menyambar tongkatnya itu ia mengirasi imam kebal, tak mempan senjata. Karena kaget, ia menjadi sedikit tayal justru itu, pedang lawan melayang bukan main cepatnya. Tak ampun lagi, lengan kirinya kena terbabat hingga berdarah, dagingnya turut terpapas sedikit. Ia menjadi mendongkol sekali. Tapi selagi sakit, ia tertawa dingin. Biau Ceng Siu, nanti aku ajar kau kenal dengan ular dari Tian Lam ia membentak. Berbareng dengan itu, sebelah tangannya sudah memegang kantongnya. Ceng Siu menang angin, dia menjadi berkepala besar. Dia tertawa lebar dan kata, biasalah pengemis doyan menyular tapi aku juga biasa melihat binatang itu yang suka muncul di sekitar kelentengku itulah tak aneh. Meski demikian, diam-dium dia waspada. Baguslah kalau itu sudah biasa bagimu kata bunpeng ia membuka mulut kantongnya, atas mana berlompatlah seekor ular panjang delapan kaki dan besarnya sejari tangan. Turun ke lantai panggung, binatang merayap itu mengangkat kepalanya dan menggoyangkan ekornya, selagi matanya mengawasi tajam, mulutnya menggoyang-goyang lidahnya yang berbisa. Ciu juga hati Ceng Siu memandang ular itu yang mempunyai kepala besar, tubuhnya hitam mengkilap lidahnya merah matanya merah marong, ia malu bertempur melawan ular. Kalah celaka menang tak memperoleh nama, tapi ia sudah membuka mulut lebar, tak dapat ia mundur pula, ia lantas mengawasi tajam. Mulutnya bunpeng mengasih dengar si ular nyaring, itulah anjuran buat si ular mulai menyerang, binatang itu lantas berbunyi menyahuti, lalu tubuhnya bergerak. Dia maju dengan mulutnya di pentang, hanya sejenak ular menyambar, pedang menabas. Biao Ceng Siu membacok tapi gagal ular itu lewat, ekornya menyambar pipinya, dia kaget, dia merasa sakit, dia pun takut akan bisa ular. Menduga bahwa bisa sudah memasuki kulit dan dagingnya, dia menjerit keras. Di lain saat, kepala ular itu sudah berbalik, mengancam untuk memagut padanya. Ketika mendadak terdengar seruan dari bawah panggung, terus sesosok tubuh besar berlompat naik, tangan kanannya diluncurkan, guna menangkap tubuh ular itu pada punggungnya. Hanya sekejap, binatang berbisa itu mati kutunya, tak dapat dia memagut si imam, tak dapat dia juga dia memutar kepala, guna menggigit penangkapnya itu. Bahkan ketika orang mengerahkan tenaganya, dia lantas berdiam tak berkutik lagi. H.O.O. Bonpeng lantas mengenali orang itu, yalah Huyeng Chit Chiang Hoaulie si Garuda terbang, anggota ketiga dari Kinlem Sempa ia menjadi bersakit hati, dengan mendongkol ia kata, Seekor ular saja sampai menyebabkan Hoa Semtai ia turun tangan sungguh beruntung ularku, dia akan mati meramuka Hoaulie menjadi merah, dia likat. H.O.O. Bonpeng, adakah kau seorang kenamaan ia menegur, kalau gurumu si setan tua tidak muncul, aku pun tidak mau melayani kau, akan tetapi kau menggunai ularmu Biao Kanko ini tetamuku, terpaksa aku mesti turun tangan sembelari berkata itu tia lemparkan ular kepada pemiliknya. H.O. Bonpeng menyampuri sambil tertawa dingin. Dari sakunya ia mengambil sebutir pil hitam, yang ia kasih makan pada ularnya, habis mana binatang piaraan itu dimasuki pula ke dalam kantongnya. H.O.O. Tanpa mengucap sepatah kata, ia lompat turun dari panggung adu jiwa itu. H.O. Biao Kanko ketakutan, ia merasai pipinya nyeri seperti terbakar. H.O.O. Benar dia berhati lega melihat musuh berlalu, tapi sekarang, ia berkuatir untuk pipinya itu lekas sekali pipi itu menjadi bengap dan merah. H.O.O. Menampak itu, H.O.O. bingung, ia mengerti bisa ular sudah bekerja, kalau bisa menyerang ke ulu hati, matilah si imam. H.O.O. Karena itu, segera ia menotok pundak dan dada imam itu, guna menutup jalan darahnya, sedang dengan pisau belatinya ia memotong pipi orang, guna mengucurkan darah yang hitam, ia pun memencat, membikin darah keluar deras, baunya itu sangat menusuk hidung. H.O.O. Biao Cheng Siu gemetaran mulutnya tak dapat mengeluarkan suara, ia mesti bersikap sebagai laki-laki, atau ia akan mendapat malu sendirinya, bukankah tadi ia telah membuka mulut besar? H.O.O. Di dalam hati, ia mengutuk si pengemis, ia sangat mendendam penasaran. H.O.O. W.O. mengambil tiga butir obatnya, ia remas itu, terus ia borahkan di tempat yang luka, baru setelah itu sambil tertawa ia kata, Saudara Biao, mari kita turun. Kau perlu beristirahat. Cheng Siu mengawasi kepada musuhnya, lalu ia turut tuan rumah mengundurkan diri. Di pihak H.O. K.P. lantas ada seorang yang naik ke panggung, untuk menantang, guna meneruskan pertandingan. Tiong Hoa berbisik, lihat itu di sebelah kiri panggung, katanya. Bukankah itu mereka yang berdiri di depannya seorang dengan rambut kusut? Masih ini mau tak dapat menerka, akan tetapi ia memandang ke arah yang disebutkan. Benarlah di kiri panggung itu, di belakang si orang rambut kusut, berdiri sepasang muda-mudi yang setimpal, Si pemuda tampan, si pemudi cantik mirip bidadari. Pemudi itu memanglah pemudi yang ditembok kota Pektee dibuka topengnya oleh Tiong Hoa. Setelah memandang mereka itu terutama si bidadari, ia tertawa perlahan, sedikit nona ini jelus tetapi ia memikir tak nanti pemuda itu berubah hatinya. Tiong Hoa menghela nafas. Manusia itu bukannya rumput atau pohon yang tak ada rasa hatinya, sahutnya, aku memikirkan, Enciye, aku mendolong, L.N. Nio heran, hingga ia memikirkan untuk kau. Di pihak sana, si bidadari itu pun dengan sepasang matanya yang celi. Mengawasi ke arah sini. Bab 19. Terlihat nona cantik itu melengak mendapatkan sepasang muda-mudi yang memakai topeng di tempat umum ini, toh sinar matanya sinar terang dan gembira, pula lantas tampak senyumannya yang manis, tampak juga dua baris giginya yang putih dan bagus. Enio heran, ia bingung memikirkan kata-kata si pemuda, ia terus menatak pemuda di sisinya itu. Tiong Hoa balik mengawasi ia bersenyum. Masih terlalu siang untuk aku bicara jelas, katanya, asal Enciye percaya aku, cukup sudah. Mau atau tidak, Enni mau tertawa, siapa tak tahu hati kamu bangsa laki-laki. Kamu, sesudah dapat tanah liong, lantas mengharap juga memperoleh tanah siok, tapi tak aku menghiraukan itu, asal kau tidak melupakan aku. Hati Tiong Hoa berdenyu telinganya terasa panas. Demikian macam ia mesti menyambut hati si nona manis. Di atas Luitai, orang sudah mulai bertanding, di bawah Kinlem Sempa asik bicara satu dengan lain, mereka itu terpisah dekat juga dengan Tiong Hoa, walaupun mereka bicara perlahan, anak muda ini dapat mendengarnya, mendengar suara orang pemuda ini ingat sesuatu. Lagu suara Sempa seperti lagu suara orang Tiong Chiu, ia berpikir, mungkinkah gambar Yeo Esan Goateng didapatkan mereka ini? Sebenarnya ia sudah memikirkan melepas soal gambar itu, tetapi sekarang mendengar suara orang, timbul pula keinginannya, lantas ia bisiki si nona, encien, mari kita pergi ke kamarnya Sempa, untuk mencari serupa barang, aku minta kau membantui aku, ia tidak menanti jawaban hanya ia menarik tangan si nona. Kau maksudkan Yeo Esan Goateng ia tanya, ia menerka jitu. Tiong Hoa mengangguk. Maka si nona mengikutinya. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan untuk tidak mencurigai orang, akan tetapi toh ada seorang yang melihatnya. Dengan berhati-hati, Tiong Hoa mengajak Inimar masuk ke dalam rumah, mereka mesti berhati-hati agar tak ada orang yang melihatnya, di tempat jagaan, mereka mendapatkan orang-orang yang tadi mereka totok masih berdiam terus seperti patung hidup, karena itu merdekalah mereka masuk ke dalam, untuk naik ke atas lauteng. Dengan sebat mereka bekerja untuk menggeledah, guna mencari gambar Yeo Esan Goateng. Mereka melihat banyak kitab dan gambar lainnya tetapi tidak gambar yang diingini itu. Ah kata Tiong Hoa, putus asa. Apakah kau percaya pasti gambar itu dimiliki sempa? Tanda tanya Inyo tanya berbisik. Si anak muda menggeleng kepala. Aku melainkan menerka, sahutnya. Kalau begitu, kau tolol kata si nona, mari kita keluar. Ketika itu mereka lagi berdiri di kamarnya Hoa Wiee. Mendadak di luar jendela terdengar suaranya seorang nona, jikalau kamu tidak lekas keluar, Hoa Wiee bakal segera datang kemari. Tiong Hoa melengat itulah suara yang ia kenal. Eh, mengapa dia pun turut datang kemari katanya di dalam hati, ia menarik tangan Inyo, buat diajak lompat keluar jendela, hingga di lain saat mereka sudah berada di dalam rumpun pohon bambu, dan situ mereka lantas melihat seorang bertubuh besar mendatangi bersama dua orang lain, cepat tindakannya. Mendadak orang bertubuh besar itu merendak. Dialah Hoa Wiee sekarang dia mendapat kenyataan orang-orang jaganya mematung cuma mati mereka yang mengasih lihat sinar ketakutan. Rupanya mereka ini menjadi kurban-kurbannya sepasang muda-mudi yang bertopeng itu, kata dia kepada kedua kawannya. Sam Pochu tak menerkasalah, sahut dua orang itu. Hektometer Hoa Wiee bersuara, lalu ia menotok bebas orang-orangnya itu. Hanya ia menjadi kaget dan heran, orang bukannya bebas hanya roboh sambil menjerit-jerit, terus mereka mengeluarkan darah dari mulutnya hidung dan lainnya, akan akhirnya mereka menghembuskan napas mereka. Hoa Wiee melengah hatinya mencelos, inilah hebat, tengah ia berdiam itu, ia melihat datangnya tiga orang lain, ialah Tian Hang Chin Jin bersama dua pendekta kurus dan gemuk yang membekal senjata Hang Pian Sandi. Punggungnya, pelipisnya mereka itu muncul dan matanya tajam. Ada apakah tanya Tian Hang setelah datang dekat, ia heran menyaksikan tuan rumah bingung dan mayat-mayat berserakan. Telah terjadi perkara hebat di sini, sahut Hoa Wiee ia lantas menutur ringkas, ia mengutarakan dugaannya atas diri muda-mudi bertopeng itu, ia bicara sabar tetapi kusarnya bukan main. Sepasang muda-mudi bertopeng kata Tian Hang, mengulangi baru saja pintu. Melihatnya di tengah jalan, memang gerak-gerik mereka mencurigai tetapi tidak berani aku mengusiknya, tidak dinyana mereka berani main gila di sini, sayang barusan mereka dikasih lewat. Ini mah mendengar suara si imam, hatinya panas. Hidung kerbau ini tidak tahu malu ia berbisik pada. Tiong Hoa. Nanti aku hajar kedua buah telinganya si pemuda tarik tangan si pemudi. Sabar, bisiknya, jangan kita muncul dulu, sebentar akan aku bikin kau puas mencien. Nona itu bersenyum, ia menaruh kepalanya di dada si anak muda. Lantas terdengar suaranya si pendeta gemuk yang tertawa tak sedap. Mungkin sekali mereka lah si sepasang anjing anak laki-laki dan perempuan dari Paulioknitsi Bangsat Tua katanya keras, kabarnya mereka itu tengah melakukan perjalanan. Mereka bertopeng, itu lebih memastikan dugaan, sungguh mereka jahat. Selagi berkata begitu, pendeta ini terkejut sendirinya. Mendadak ia merasai sikutnya kaku hingga ia seperti kehilangan tenaganya, ia mencoba mengangkat tangannya lalu ia menjadi terlebih kaget, ia heran tangannya itu tak kurang suatu apa. Cuma jalan darahnya yang kurang lurus sedikit. Hal itu ia tidak hiraukan lagi. Hoawe heran. Kau kenapa? Taishu tanyanya, tak keruan ruam pendeta ini berhenti berbicara dan menggeraki tangannya itu, sedang wajahnya menandakan dia kaget dan heran. Tidak apa-apa, sahut si pendeta gemuk mengjeleng kepala. Aku bukan maksudkan sepasang anaknya Pauliokit itu sudah datang dan mereka berada di bawah panggung, Seng Putra lagi berbicara dengan saudaraku semenjak mereka berdua menaruh kaki di Hiekeng, Lau Huchong Koan tak pernah berpisah dengan mereka itu, ia menguntit terus sampai di sini, jadi mestinya lain orang. Cuan rumah ini agaknya gelisah, habis siapakah itu sepasang muda-mudi yang bertopeng itu tanya Tian Hong heran. Pula, apakah maunya mereka datang kemari? Inilah yang memikin aku memikir tanpa mengerti, Tengkuya yang mati itu jarang keluar, jadi tidak ada alasan bahwa ia membangkitkan permusuhan pribadi, ada kemungkinan ialah dia baru saja menyebabkan sepasang orang bertopeng itu gusar terhadapnya ia. Menoleh kepada kedua orang yang mengikutinya dan menanyai, apakah kamu pernah melihat ada lain-lain saudara di sini yang tertotok sepasang orang bertopeng itu? Maaf, Pucu, menyahut dua orang itu, dengan sebenarnya kami berdua tidak dapat melihat kecuali kejadian atas dirinya Tengkuye. Makhluk tak berguna mendadak Hoa Wiyai mendamperat seraya tangannya melayang, maka dua orangnya itu menjerit kesakitan, tubuh mereka terhuyung mulutnya mengeluarkan darah, lalu dengan muka pucat, mereka berdiri diam. Sabar, saudara Hoa, memujuk Tian Hong sambil tertawa, mereka ini tak dapat dipersalahkan, marilah kita melihat ke dalam laut Teng, mungkin mereka itu sudah nelusup masuk. Hoa Wiyai setuju maka ia mendahului masuk ke laut Tengnya. Entah kita meninggalkan bekas atau tidak dalam laut Teng itu berbisik Tiong Hoa pada Inyo. Sin Onap tertawa, ia kata, tak peduli ada bekas atau tidak sekarang ini sukar untuk kita berkeliaran seperti tadi, Tiong Hoa berdiam, ia menjeleng kepala. Inilah buruk, katanya, sekarang ini tak dapat kita tidak memperhatikan diri, ya, sudah lah, karena kita sudah datang kemari sekalipun kedung naga dan sarang harimau, mesti kita masuki juga. Tiong Hoa menduga kawannya melihat sesuatu, ia turut mengawasi, ia tidak melihat apa juga, ia menjadi haran. Tiba-tiba si nona berpaling dan kata, aku lagi pikirkan orang yang memberi peringatan pada kita itu, siapakah dia? mukanya Tiong Hoa mendadak menjadi merah, tapi ia menjeleng kepala, entahlah, sahutnya tak tegas. Inimar menatap si pemuda, hingga dia membikin mukanya pemuda itu merah dan hatinya tak tenang, syukurlah mereka sama-sama memakai topeng, hingga paras mereka tak nampak cuma terlihat sinar mata mereka yang berubah-rubah. Tapi si nona cerdas, dia mulai membadai. Dia hanya tidak cemburu. Dia ingat kata-kata si anak muda yang hanya memikirkannya. Mau atau tidak keduanya toh saling berpikir. Segera datangnya saatnya mereka melihat Hoa Wee semua menuju ke Luitai. Kita keluar, Tiong Hoa mengajak kita harus bikin bahwa kita putih bersih dan tak takut apa juga. Inimar menurut saja, maka keluarlah mereka dari tempat sembunyi dengan perlahan dan tenang, mereka menuju ke Enghiong Lui. Di tengah jalan mereka terlihat beberapa penjaga, mereka itu heran, mereka bengong mengawasi. Tidak ada satu penjaga yang berani menghalang-halangi. Inimar tertawa. Tadi tak ada penjagaan begini, katanya, rupanya inilah penjagaan yang baru diadakan oleh Hoa Wee. Tiong Hoa mengangguk, Ia membungkam. Selagi berjalan terus, mereka melihat seorang tua berbaju hijau muncul dari satu pengkolan. Dia bermuka kurus dan kumisnya sudah putih semua. Melihat muda-mudi itu, dia menghentikan tindakannya, dia mengawasi sambil tertawa. Kamu bertindak di tempat begini tetapi kamu tenang-tenang saja, teranglah kamu murid orang lihai. Katanya, anak-anak muda, sudikah kamu perkenalkan diri kamu kepada aku si orang tua? Tiong Hoa melihat rumen orang tak miripnya orang sesat, ia menyambut bersenyum. Haraplah Hoa Tiang tak sembarang percaya kata-kata orang katanya, manis, kami sigau, kami ingin melihat wajahnya orang-orang gagah di sini, maka kami datang kemari, yang mati itu berlaku keterlaluan kami sampai tidak dapat mengekang diri, dari itu kami keliru turun tangan menyebabkan kematiannya. Kalau begitu kamu tak dapat disesalkan, kata orang tua itu. Hanya kamu menggunai tutup muka, adakah itu disebabkan sesuatu Tiong Hoa menggeleng kepala? Kami terpaksa, sahabnya, inilah titah guru kami yang kami tidak berani tentang, orang tua itu menarik nafas, lagi dia menatap. Tiong Hoa memberi hormat. Kami mau melihat keramaian, maaf katanya. Sampai ketemu pula. Tidak jauh dari situ, Lui Tai sudah nampak hanya aneh, di atas itu tidak ada seorang juga, sebaliknya di bawah panggung ada pertempuran beberapa rombongan banyak orang yang menonton sambil menjauhkan diri. Terlihat pula beberapa orang rebah binasa atau terluka, tentu sekali, mereka menjadi heran hingga mereka tercengang. Yang bertempur itu tiga pengemis melawan tiga orang Hoa Kipo. Mereka bertempur seru sekali. Tiong Hoa lihat sepasang muda mudi berdiri bersama Kim Lian Sempa tengah menonton si nona melihat ia berdua muncul, dia itu mengawasi sambil bersenyum, matanya memain hidup sekali. Diam-diam ia terperanjat. Tiba-tiba saja terdengar Hoa Wai berseru, berhenti dulu. Nyaring suara itu, hingga keenam orang yang lagi bertempur itu berhenti dengan mendadak, semua lantas berpaling mengawasi tuan rumah. Dari pihak Kipang munculnya seorang pengemis tua. Hoa Sempo Chu, apakah artinya ini? Dia tanya, dia heran Hoa Wai mengawasi tajam, tiba-tiba dia tertawa lebar. Sun Hoa Chiu, berkata dia, permusuhan di antara Tianlem Kipang dan pihak kami sulit dibereskannya, maka itu, pasti aku akan membuatnya kamu puas, hanya janganlah kamu tergesa-gesa. Harap kamu menanti sebentar, ingin aku menanya itu sepasang muda mudi yang tidak dikenal. Pengemis tua dan kurus itu tidak berkata apa-apa ia duduk numrah pula di tanah. Hoa Wai lantas bertindak ke arah Li Tiong Hoa dan Cek In Nyo Ia diikuti Tian Hang Toolin serta si pendeta gemuk terok-mok dan kurus kering. Tepat di situ waktu maka terdengar ia tertawa nyaring dari putranya Po Liokit. Kata dia, hari ini, orang-orang yang datang ke Hoa Kipo ini semuanya orang gagah, jikalau tidak demikian, cuan muda dan nona itu tidaklah nanti mereka berani datang kemari, mereka toh seperti mengantarkan diri ke dalam mulut harimau walaupun demikian, Sam Po Chu, jikalau kasudi mendengar suaraku, baiklah kau jangan menanam bibit permusuhan. Kamu harus ingat, urusan sekarang saja, urusan kekpang dan urusan kami masih sulit Po Chu menyelesaikannya. Mendengar itu, Hoa Wai tertawa dingin, sepasang alisnya terbangun. Jikalau demikian, katanya keras, pastilah sepasang pria dan wanita itu ialah orang-orang undangan Po Siao Tongki, yang datang guna membantu pihakmu, si anak muda tidak gusar, dia bahkan tertawa. Aku Po Lim yang muda, katanya sabar walaupun ilmu silaku masih sangat cetek, aku masih tidak membutuhkan bantuan orang, yang terang ialah hari ini, tetamu-tetamunya Hoa Kipo bukan sedikit jumlahnya, ia tertawa pula, ia berpaling akan menambahkan, Nciakeng coba kau minta mereka itu memperlihatkan diri mereka, supaya pihak Hoa Kipo tidak menyangka kita hendak main bersembunyi-sembunyian terhadapnya. Nona Keng itu, Po Wukeng, tertawa manis, ia tidak menjawab saudaranya, tetapi ia mengayun sebelah tangannya yang putih halus untuk meluncurkan sesuatu yang setibanya di tengah udara lantas meletus, menerbitkan tiga sinar dadu, biru dan kuning, suaranya nyaring saling susul, terus munkrat bagaikan kembang api hingga menarik hati untuk dipandang. Menyambuti itu dari luar Hoa Kipo terdengar sambutan siulan yang nyaring dan ramai. Mendengar itu, Hoa Wai terkejut hingga mukanya menjadi pucat, dengan mendorong ia mengawasi kedua kakaknya, ialah C.E. Bian Wietzu Hoa Tai dan Wietin Pethang Hoa Kui. Wietin Pethang bernyali besar, dia tertawa, dia berkata, P.O. Liokit terlalu kepala besar dia tidak datang sendiri, dia mengirim dua bocah yang masih berbau susu. Adakah dia mengira Hoa Kipo dapat saji? Dihina? Biar aku si orang tua minta pertimbangan semua orang gagah, di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. P.O. Lin pun menoleh kepada P.O. Keng dia tertawa dan berkata, M.C.E. Keng, belum pernah aku menemui tua bangka yang berani Jumawa, di saat kematiannya ia masih homong besar. Tidakkah dia lucu hingga menyebabkan orang tertawa sampai giginya copot rontok? Kini Pak Semmo menjadi sangat mendongkol hingga alis dan kumis mereka pada bangun berdiri, rupanya mereka tak dapat menguasai diri lagi, hendak mereka turun tangan atau mendadak si pengemis kurus dan tua tadi berlompat bangun dari tempatnya mendeprok dia lompat ke depan tiga cuan rumah, untuk berkata dengan tawar, Aku si pengemis sudah mulai tak sabaran menantikan, maka itu aku minta Samwelekas menyelesaikan urusan kita nyatanya sekarang selain Samwelekas senantiasa mempersulit kami, Samwelekas juga mempunyai sangkutan dengan pihak C.C.E. Bun. Aku si pengemis tidak mengerti, bagaimana Samwelekas hendak membereskan urusan kita ini. Hoawe tertawa mencemooh. Orang Edan Shishun katanya, Jikalau kau menghendaki kematianmu, itulah tak sukar memang siapa yang mau menyuruh kamu menanti lama-lama. Begitu berkata, ketua ketiga Hoa Kipo lantas lompat kepada si pengemis untuk menyerang, dia meluncurkan kedua tangannya yang sepuluh jerijinya kuat bagaikan guatan suaranya pun sangat nyering. Pengemis tua dan kurus menggeser tubuh dengan gesit sekali. Dia berkelit ke kiri seraya tangan kanannya diangkat, bergerak dalam sikap burung walet menggaris pasir, tangannya itu menabas ke tangan penyerangnya, sedang tangan kirinya turut bergerak juga, hanya tangan kiri itu menyamber ke punggung jago Hoa Kipo itu di lima jalan darah. Hoawe gagah dan gesit. Dia menarik pulang kedua tangannya, dia memutar tubuhnya, dengan begitu, bebaslah dia dari ancaman tapi dia tidak mau berhenti begini bebas, begitu dia mengulangi serangannya. Dengan begitu maka bertempurlah mereka dengan seru. Tiong Hoa dan In Nima menonton sambil bicara kasat. Kusu, si anak muda sering diawasi oleh Pou Keng, akan tetapi dia berlagak pailon. Belum lama maka terdengarlah siulan nyaring dari arah rumah. Mendengar itu, pihak Hoa Kipo terlihat beroman girang. Rupanya telah datang bala bantuan dari pihak tuan rumah, pikir Tiong Hoa. Segera tertampak datangnya empat orang seperti bayangan, mereka lalu lompat turun dari atas genteng, merekalah empat orang tua, di antara siapa terdapat si orang tua berbaju hijau. Tiga yang lainnya masing-masing, berbaju merah, kuning dan hitam. Segera yang berbaju kuning berkata, meskipun dia bicara dengan perlahan aku minta kedua belah pihak suka berhenti sebentar. Aku si orang tua ingin aku memberi pertimbangan yang adil suaranya itu berat dan berpengaruh. Hoa Wie menyerang, untuk mendesak habis mana ia lompat mundur. Si pengemis tua berhenti bertempur. Dia berkata dingin aku si pengemis tua. Beruntung sekali dapat bertemu dengan Chiang Bun Jin dari Kiong Le Pei. Sungguh tidak disangka bahwa benar Kiong Le Pei hendak merebut tempat kedudukan di selatan. Si orang tua berbaju merah tak menghiraukan ejekan itu, ia hanya memandang keluar Hoa Kipo di mana tampak berlari-lari datangnya beberapa orang, cepat larinya mereka ketika mereka sampai lantas mereka pada roboh. Merekalah lima guru silat yang bertugas menjaga Hoa Kipo, sekarang mereka pada mandi darah, satu di antaranya dengan suara terputus-putus dan lemah, berkata, di luar rumah semua saudara pelbagai tokoh sudah terbinasakan orang-orang Cip Chee Bun. Habis berkata begitu, dia lantas mati seperti empat yang lainnya. Kini Pak Sem mau kaget dan gusar, muka mereka pucat dan merah. Dengan metu bengis mereka menatap Pou Keng dan Pou Lim. Si orang tua baju merah pun berubah parasnya, sepasang alisnya yang putih mengkerut. Pou Liokit terlalu kejam, dia harus menerima pembalasan katanya. Tian Hang Chin Jin menyela, jikalau tiga saudara Hoa tidak mencegah, mana dapat Pinto A membiarkan mereka hidup sampai sekarang ini? Mereka khawatir Toa Tiang menyebabkan bibit permusuhan dengan Pou Liokit, maka dari itu mencegah Toa Tiang, kata si orang tua baju merah, baiklah Toa Tiang tidak menjadi berkecil hati. Tian Hang Chin Jin berkata pula, baru saja Pou Liokit mendapatkan kitab Lekeng Kun Pou, kalau dia dibiarkan saja kelak di belakang hari dia bakal menjadi ancaman bencana bagi rimba persilatan seumumnya, maka itu baiklah sekarang sebelum dia sempat memahamkannya, kita tumpas padanya, agar tak usahlah kemudian kita setiap malam bermimpi dalam kekhawatiran. Mendengar suara itu, Pou Lim tertawa berkakak. Tian Hong, kau bicara besar sungguh kau tidak tahu. Malu katanya mengecek kabarnya kau baru saja mendapatkan sepasang pedang mustikawan Yoh Peo Okiam buatan Bong Xiang Kyo, dengan itu lantas kau mengaguli diri sebagai ahli pedang nomor satu dalam rimba persilatan, akan tetapi di Kang Lam baru-baru ini kau dipermainkan seorang muda yang bersenjatakan hanya sebatang cabang yang liu. Di dalam sepuluh jurus, sepasang pedangmu kena dibikin terlepas. Jika lotuan mudamu menjadi kau, tentulah dia sudah mengeram diri di dalam kuil, tidak nanti dia muncul pula di muka umum mencari malu sendiri. Muka Tian Hong jadi pucat dan merah padam bergantian. Dia berteriak, Bocah malu yang ngoceh saja, hari ini kau tak dapat diberi ampun. Dia lantas menghunus sepasang pedangnya yang dia terus putar hingga sinarnya berkeredapan. Pauline pun lompat maju, tangannya mencekal sebatang tombak pendek ketika muncul sebuah bendera kecil sutera merah dengan sulaman satu tengkorak putih serta tujuh buah bintang emas. Dia tertawa dingin dan kata, di dalam batas 20 jurus, cuan mudamu akan membuat pedangmu terlepas. Ia menggoyang tombaknya, hingga benderanya berkibar-kibar. Tian Hong mendongkol, tetapi ketika ia ingat halnya ia dipermainkan Tiong Ho Adikwia Ia Tsiong, hatinya ciut sendirinya, akan tetapi ia sangat keusar. Ia mengertak gigi, kedua matanya pun bersinar berapi. Di dalam hatinya ia kata, Jikalau aku tidak bikin kau mampus, tidak mau aku muncul lagi dalam dunia rimba persilatan walaupun demikian ia tidak lantas maju. Ia ingat halnya Pak Pit Lempow, yaitu di utara si orang Sipit dan di selatan si orang Sipow. Pauline ini putranya Paulioket. Dia pasti berkepandaian liai, maka tak mau ia berlaku sembrono. Cuaca di saat itu ialah awan seperti menutup matahari angin bersiur-siur, sekitarnya sunyi. Pertempuran sudah lantas dimulai, Pauline menyerang jalan darah Cengciok dari Tian Hong Chin Jin, tombaknya bergerak dalam tipu silat naga gusar menggulung sungai, hebat serangannya itu. Tian Hong Chin Jin bersuara, heto metat pedang kirinya tidak digeraki, hanya pedang kanannya. Dia hendak memapas benderanya tombak lawan, pedangnya menabas dari samping dengan tipu silat mementang sayap keluar dari rimba. Ia sudah memikir, habis menyingkirkan bendera itu, tombak hendak ditempel, supaya pedang kirinya menggantikan menikam, merampas jiwa si anak muda. Itulah pemikiran yang baik sekali, hanya salah, belum lagi ia memapas berhasil, tubuh Pauline sudah berkelebat, tahu-tahu orang lagi tertawa di sebelah belakangnya. Hidung kebau, apakah kau masih tidak mau melemparkan pedangmu? Demikian teguran dilingin lawan itu, yang dibarengi sambaran angin keras kepada punggung. Tian Hong kaget, akan tetapi ia tabah dan gesit, segera ia mencelat seraya memutar tubuhnya, begitu ia berbalik, ia membarengi membacok dengan sepasang pedang mustikanya. Ia menyerang tetapi toh ia terkejut, ia merasa seperti ada yang memperlambat turunnya pedangnya itu. Aneh pikim ya, kenapa aku menemukan lawan seperti pemuda di Kuih Inchung itu? Karenanya, ia menambah tenaga pada kedua tangannya. Pauline berlaku gesit dan cerdik, seagi lawan menekan, ia berkelit ke kiri, dari sini ujung tombaknya meluncur pula, tetap mencari jalan darah Cheng Cheok. Dalam kagetnya, Tian Hong mundur, tapi terus ia maju pula, menyerang dengan tipu silat naga melayang, burung Hong menari, selagi awan berkumpul dan angin bertiup itu, pedang berkilauan, bayangannya. Menyambar-nyambar semua orang menonton dengan kagum, hebat pertempuran itu, semua berdiam. Tionghoa dan Inni Mar menonton sambil berdiam juga, akan tetapi si anak muda dengan perhatian sepenuhnya, di samping sering melihat ke arah Pauline, ia saban-saban melirik ke arah keempat orang tua, mereka itu sering mengawasi nona Paul, rupanya mereka mengandung maksud tidak baik. Paul Keng sebaliknya tenang dan gembira. Tenang karena ia menonton dengan tidak bergerak. Gembira sebab ia sering bersenyum, tandanya ia memuji kepada adiknya, ia seperti tidak mengambil tahu kepada gerak-geriknya empat orang tua itu. Encien, berbisik Tionghoa pada kawannya, aku merasa keempat orang tua itu bermaksud buruk terhadap nona dan adik Paul itu. Memang mereka mengandung maksud buruk, kata si nona, bersenyum, mereka masih juri terhadap kita, dari itu mereka ayal-ayalan menurunkan tangan. Tionghoa mengawasi si nona, ia heran kenapa nona itu dapat menerka demikian. Justeru itu, selagi ia melirik keempat orang tua, Tionghoa melihat si orang tua bermuka hijau bertindak cepat ke arah mereka berdua, karena itu, sebentar saja dia sudah sampai. Saudara-saudara, kamu kakak beradik, gerak-gerikmu luar biasa sekali, apakah maksud kamu? Dia tanya. Dia menerka tepat, pikir Tionghoa terhadapin ni mau ia mesti menjawab pertanyaan itu, maka ia menyahut tawar sebabnya kenapa gerak-gerik kami aneh ialah lantaran ada orang atau orang-orang yang juri menemui kami, karena itu terpaksa kami membawa sikap kami ini. Orang tua itu nampak merasa aneh. Tak apalah kalau begitu katanya seraya ia lantas mengundurkan diri pula seperti tadi, kembali ke tempatnya. Pertempuran sementara itu sudah melalui 14 jurus, sekarang terlihat Pauling merubah kero berkelahinya, tombak hintang tujuh itu menjadi bertambah lincah hingga Tian Hang Chin Jin menjadi terdesak hingga dia repot memela diri justeru karena terdesak itu dia jadi gusar sekali, saban-saban dia mengasih dengar kutukannya. Pauliokit kesohor sebelum memasuki usia 30 iuh tahun, bisalah dimengerti juga yang ilmu silatnya telah diajari kepada sepasang anaknya ini. Pauling pun cerdas. Belum-belum ia sudah ketahui pedang lawan pedang mustika maka itu siang-siang ia telah memikir caranya melayani pedang itu yang pertama harus dijagayalah agar tombaknya tidak beradu dengan pedang, karena itu, licin sekali ia mainkan tombaknya itu guna selalu menyingkir dari tapasan inilah yang membuat Tian Hang kewalahan berbareng penasaran bahkan kemudian dia menjadi berkhawatir sebab semua percobaan selama belasan jurus itu tidak ada hasilnya. Tepat selagi dua orang itu asik bertarung seru, mendadak keempat orang tua Kiong Le Pei itu, berbareng bersama kedua pendekta gemuk dan kurus bergerak ke arah Pou Keng, mereka berlompat untuk menyambar si nona-nona Pou terkejut, dia berteriak. Berbareng dengan itu satu bayangan pun berkelebat ke antara mereka. Kesudahannya itu, keempat orang tua dan kedua pendekta kena tertolak mundur hingga mereka berjumpalitan darah mereka terasa mandek hingga mereka berdiri melongo dengan romen kaget dan nyali menggetar. Di depannya nona Pou sementara itu berdiri tegak seorang dengan muka bertopeng yang memperdengarkan tertawa dingin dan kata-kata ini. Orang yang menjadi ketua Kiong Le Pei toh melakukan perbuatan begini rendah, sungguh aku yang rendah. Kata-kata ini belum sempat dilanjuti atau dia sudah lompat ke arah pertempuran di mana ternyata Pou Lim tengah didesak oleh Tian Hang Chin Jin yang sepasang pedangnya merabu dengan tipu silat Tian Lo Tei E Bong atau jaring langit dan jala bumi. Segera terdengar suara pedang yang nyaring, lalu tubuh imam itu terpental seperti terbang, sedang si anak muda lolos dari bahaya maut. Pou Lim sudah siap dengan serangannya yang mematikan ketika ia melihat saudara perempuannya diserbu oleh enam orang hingga dia menjadi sangat kaget, maka untuk dapat menolongi saudara itu, ia membatalkan serangannya, ia mesti memutar tubuh guna meninggalkan lawannya. Justeru ia memutar tubuh itu, Tian Hang menggunai ketikannya yang baik, dari terdesak dia merangsak lalu dengan sepasang pedangnya dan menyerang hebat. Maka tepat sekali datangnya pertolongan si anak muda. Tiong Hoa bergerak dan turun tangan dengan dua macam tipu silat saling susul, dia berlompat pesat dengan lompatan Kiyu Yau Seng Hui Sip Sem Siai serta pukulan Sian Tian Tayet Chiang, dengan begitu serangannya Tian Hang terhalang dan si imam tertolak kaget hingga dia tak dapat mempertahankan diri. Kembali orang semua orang terkejut, mereka kagum dan heran. Tian Hang tidak terhalang seperti ke enam orang itu, setelah ia dapat menaruh kaki, dia sudah lantas lompat ke depan si anak muda, hatinya panas bukan main, dia berkata dengan suara keren Tuan, sebenarnya siapakah kau? Sebentar kau akan dapat tahu, Tau Tiang, tak usah kau terburu napsu sahutnya. Tian Hang heran hingga ia berpikir ia seperti pernah dengar suara orang, yang ia rasa kenal, ia tidak usah berpikir lama atau ia terkejut, di benak otaknya segera berbayang wujudnya satu orang, saking kaget, ia mundur dua tindak. Tiong Hoa mengawasi tajam ia melihat sinar mata orang, ia menduga imam itu masih belum mengenali ia bahwa orang tengah ragu-ragu, karena itu, ia tertawa dingin pula terus ia memutar tubuhnya guna bertindak ke depan keempat jago Kiong Lei Pei. Empat orang tua itu masih berdiri dan mereka mengawasi si anak muda, yang meceng hampirinya tindak demi tindak. Sementara itu Seng waktu berjalan, dari tengah hari menjadi lohor. Hanya cuaca guram, seperti sudah maghrib, angin keras tetapi mega bergumpal, pohon-pohon Mingashi dengar suara berisik bagaikan alam bergusar. Lantas kedua pendeta, si gemuk dan si kurus, berlompat maju, guna menghalang di antara si anak muda dan keempat orang Kiong Lei Pei si gemuk berkata nyaring, kamilah Chuan Si Lianghut kami ingin belajar kenal dengan kau, Tuan. Kata-kata itu disusul dengan dicekalnya Hong Piansan, senjatanya yang istimewa untuk kaum pendeta semacam sekup. Tiong Hoa tidak jari walaupun orang telah memperkenalkan diri Chuan Si Lianghut berarti dua Buddha dari su Chuan Barat, ia bahkan tertawa dingin dan kata menghina, tak sesuai julukan kamu itu. Si gemuk tidak menghiraukan, dia lantas menyerang perbuatannya itu ditelan si kurus kawannya itu. Tiong Hoa mendak sambil meluncurkan tangan Hoiwan E.I.O.E. yang seperti bisa mulur, tepat ia menyambuti lengan penyerang itu, atas mana si pendeta menjadi kaget, tidak keruan-ruan, lengannya kesemutan, tenaganya lenyap secara tiba-tiba. Atau tahu-tahu senjatanya sudah berpindah ke tangan si orang bertopeng. Selaka dia berteriak saking kaget dan takut, tapi dia sudah terlambat berbareng dia berteriak, berbareng dadanya mendapat gempuran sambil menjerit, tubuhnya mental balik, selaka sekali tubuhnya itu justru membentur Hang Piansan si kurus itu si kurus menjadi kaget, ia mencoba menyingkirkan senjatanya, tetapi ia terlambat, berbareng tubuhnya terbentur, tangannya nyeri seperti patah, dadanya tergempur, tubuhnya mental sama-sama si gemuk. Dengan mengasih dengar suara keras keduanya reboh sampai lama, tak dapat berkutik, seluruh gelanggang menjadi gempar, hanya mereka bukan berseru girang, tetapi mereka berseru kaget, lalu semua berdiri menjublak semua orang bingung dan tak mengerti. Belum pernah mereka menyaksikan kehebatan semacam itu. Pau Lim dan Pau Keng lenghek juga, bahkan hati Pau Keng menjadi kacau. Dia heran, dia bangun dia. Menyukai si anak muda, dia pun cemburu akhirnya ia. Cuma bisa menghela nafas. Pau Lim seperti mengetahui hati kakaknya, dia tertawa dan kata perlahan, M. Cie, aku mengerti kau semuanya kau serahkan padaku, kau jangan khawatir. Cis berludah kakak perempuan itu, yang mukanya menjadi merah. Adik Ling, jangan ngoceh. Memangnya aku kenapa si adik tertawa, dia tidak menjawab. Nona itu malu dan menongkol dia membanting-banting kaki. M. Inyo tak lolos dari tingkah Nona itu. Setelah semua itu, si orang tua berbaju merah kata pada Tiong Hoa, Siaw Hiap hebat tenaga dalammu, apakah kau salah seorang turunan dari Pak Pit? Tanda petik. Tiong Hoa segera memotong, Cian Bun Jain dari Kiong Le Pei, tak usahlah kau. Menerka-nerka asal usulku dapat aku jelaskan, sebenarnya aku tidak mau usil lurusan di sini, kalau toh aku turun tangan barusan, itu disebabkan tak puas, aku melihat jalannya perkara. Kenapa sebagai ketua kau membokong seorang Nona sebatang kera orang tua itu likat, dia memang salah, dia bungkam. Tiba-tiba Tiong Hoa cincin maju menghampirkan, dia tanya, apakah kau bukannya orang yang aku ketemui di Kue Inchung, si orang si. Belum orang menyebut si-nya, Tiong Hoa sudah memotong juga, tak salah syukur kau masih hingga tiap pun segera menolak dengan kedua tangannya. Tian Hang kaget, ketika ia mengerti ancaman bahaya, ia sudah tidak keburu berdaya, mendadak napasnya sesak darahnya manek, matanya pun. Menjadi gelap ia berputus asa, ia menduga jiwanya bakal melayang. Tiba-tiba dadanya lapang pula, hingga ia dapat membuka matu dan melihat dengan tegas. Untuk akhiran dan kagetnya, ia mendapatkan sepasang pedangnya sudah pindah ke tangan orang. Tiong Hoa berkata keras, kau telah aku totok tujuh jalan darahmu. Lekas kau pulang ke Tai Pasan pasti bakal merasa nyamannya tubuhmu terbakar sendirinya jangan kau ayal-ayalan, nanti di sini kau memberi pertunjukan dari keburukanmu. Mukanya si imam menjadi pucat, keringatnya mengetel bagaikan air hujan, toh ia merasa aneh, walaupun katanya ia telah ditotok tujuh jalan darahnya, ia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa, tapi ia percaya kata-kata si anak muda, ia hanya percaya, totokan tentunya belum bekerja, inilah sebabnya, ia menjadi takut sekali, ia menduga, kalau totokan bekerja ia bakal merasa nyeri hari lewat hari, tubuhnya bakal jadi panas, nanti darahnya bakal jadi kering nanti ia meroyan titik. Dalam takutnya, ia mengawasi keempat. Tertua Kiong Le Pei ia percaya mereka itu sanggup menolongi ia dari totokan istimewa itu. Keempat orang tua itu dapat menerkah hati Tian Hong, tetapi terpaksa mereka berdiam, mereka jerik untuk si orang bertopeng di depannya itu. Kalau perlu, mereka pikir, mereka masih dapat melawan, hanya bagaimana nanti jadinya? Hoa Kipo sudah terkepung pihaknya Tian Lam Kei Pang dan Cip Chee Bun dari keluarga Pou. Dapatkah mereka bertahan guna Hoa Kipo? Kalau sepasang orang bertopeng itu turun tangan, celakalah mereka semua. Karena itu, mereka berpura pilon untuk sinar matu memohon bantuan dari imam itu, tak peduli si imam berada di pihak Hoa Kipo. Sementara itu Tiong Hoa merasa tak enak sendirinya, terlepasan ia menyerang Tian Hong itu ia sudah menggunai tipu silat huntek Jit Goat, atau memetik matahari dan rembulan dari Kiu Yau Seng Sip Sem Siai itulah hebat sebab Tian Hong tak dapat bertahan, ia ingat pesan mendiang gurunya. Tapi mengawasi keempat orang tua, ia kata pada Tian Hong, sambil tertawa. Tian Hong toh tiang, untuk menolong diri sendiri orang tak berdaya, mana ada kesempatan lagi untuk orang mengurusi kaum. Mukanya keempat cago Kiong Lepe itu menjadi merah, mereka mesti menahan sabar. Terpaksa mereka berdiam dengan hati sangat menjengkol. Tian Hong putus asa, maka itu, habis mengawasi Tian Hong ia putar tubuhnya untuk ngeloyor pergi, hingga ia lenyap di antara angin, pasir dan debu. Akhir-akhirnya si orang tua menghampirkan Tian Hong satu tindak. Ia mengawasi anak muda itu dengan ia memperlihatkan senyumannya. Ia kata, Xiao Hiap inilah pertanyaan terakhir dari aku si orang tua. Aku ingin sekali ketahui maksud Xiao Hiap datang ke Hoa Kipo ini, sukakah kau menjelaskannya? Tiong Hoa menjawab sabar, bukankah aku yang muda sudah membilangnya? Kebetulan aku lewat di sini, ingin aku menyaksikan wajah sekalian orang gagah. Jikalau begitu, aku si orang tua mau minta Xiao Hiap jangan campur di sini, sudilah Xiao Hiap nonton saja dari pinggiran. Hebat untuk si baju merah, sebagai ketua satu partai berkenamaan, ia mesti bicara demikian merendah. Tiong Hoa mengasih lihat sikap tawar. Hanya satu hal aku yang muda belum jelas, ia bilang, apakah Chiang Bun Jin suka memberi keterangan pada aku? Si orang tua melengap. Tapi tak dapat ia berdiam lama. Silahkan Xiao Hiap tanya, sahutnya, nanti aku si orang tua menjawab dengan sebenar-benarnya. Tiga orang lainnya serta Kim Pak Sem Moheran bukan main, mereka mengawasi sambil berdiam saja. Mereka juga tidak mengerti kenapa orang tua itu menjadi demikian lemah. Mereka tidak tahu ketua itu juri terhadap dua orang Hoa dan Inserta Tian Yeo Siu. Li Tiong Hoa sudah lantas mengajukan pertanyaannya, ia berlaku sabar, bicaranya pun perlahan. Aku yang rendah tak tahu apa maksudnya Hoa Kipo membangun Lui Tai ini. Demikian pertanyaannya itu. Si orang tua berbaju merah belum sempat menjawab atau dari sebelah barat daya dari atas sebuah pohon yang besar dan lebat terdengar tertawa yang nyaring yang diikuti kata-kata terang jelas ini. Anak sudahlah tak usah kau campur banyak urusan lagi. Di dalam kalangan rimba persilatan, banyak sekali teka-tekinya yang sulit untuk diterkaji tubuh di dan permusuhan ialah soal sulit, maka janganlah kau mendesak orang. Hanya sejenak terhenti suara itu, segera terdengar pula lanjutannya, Hang Kun Aku si orang tua suka memberi nasihat padamu supaya urusan hari ini dihentikan sampai di sini. Kalau kamu memikir kita pelai Kang Kien Po, kenapa kau tidak mau pergi ke Inlamu untuk berkunjung dan memintanya sendiri? Kenapa kau menggunai ini macam akalmu selihat? Kapan Tiong Hoa mendengar suara itu, dengan lantas ia menyerahkan pedang rampasannya kepada LN Nio, tanpa berayal sedetik jua ia lompat, untuk terus lari pesat ke arah pohon itu. Dalam sekejap saja ia sudah sampai di atas pohon tetapi ia keceleh. Tak ada orang di situ, tak nampak bayangan juga. Cuma pada sebuah cabang ia melihat di pantek paku sehelai kertas tulis putih yang bertuliskan sebagai berikut. Titik dua Semenjak Dian Kipo terus aku mengikuti jejakmu, begitulah di kileng aku melihat kau berada bersama gadisnya Losat Kui Ebo, itulah satu pasangan yang setimpal, senang aku melihatnya. Aku dengar Losat Kui Ebo terjatuh di dalam tangannya Cie Ciu untuk sementara, baiklah kau jangan beritahukan hal itu kepada anaknya nyonya itu, kau pun harus bertindak dengan melihat gelagat. Aku masih mempunyai urusan, dari itu buat sementara kita berpisah di sini tunggu saja di inlam nanti, di sana nanti kita bertemu pula. Seperti ia duga maka tanda tangan surat itu yalah Tianye O.S.U., maka itu, rupa-rupalah perasaannya anak muda ini. Hatinya terkesiap kapan ia ingat guru itu senantiasa menguntit ia. Coba ia nyeleweng, ia bersyukur bahwa ia selalu berjalan lurus. Di lain pihak lagirang guru itu demikian memperhatikan dirinya, hanya akhirnya ia menyesal sebab tak dapat ia bertemu dengan guru yang baik budi itu. Dengan Mas Gulia turun dari atas pohon, untuk lari balik ke panggung Luitai, ia tiba dengan mendapatkan medan pertempuran menjadi sepi, cuma tinggalin Nyo seorang, yang lagi berdiri menjublak. Terlalu asyik ia di atas pohon, sampai tak pernah ia menoleh ke arah panggung, Sinona terus mengawasi ia semenjak ia lari pergi, sampai ia kembali itu. Metu Sinona mendelong. Kemana mereka ia tanya, heran, sekarang Sinona bisa tertawa, Tianlem Kepang telah menjanjikan empat jago Kiong Lepei serta Kinpak Semmo untuk nanti bertemu pula pada tiga bulan kemudian sahutnya. Tempat pertemuan ialah di Conggou, katanya untuk menyelesaikan urusan mereka, hanya entah urusan apa itu. Turut lagu suaranya pihak Kepang, rupanya urusan suatu sakit hati yang besar sekali, berkata sampai di situ, Sinona menatap dengan sinar mace berarti terus ia menambahkan Sinona Pou tadi mengawasi aku, mulutnya berkemik, tapi tak jadi dia bicara, dia ragu-ragu sampai tiga kali berkelemik, Pou Lim sendiri menggoyang benderanya ke udara sampai tiga kali, entah apa maksudnya, habis itu dia memutar tubuh berlalu bersama saudaranya itu. Tahukah kau apa yang Pou Keng hendak bilang? Tionghoa menggoyang kepala meskipun ia percaya, Nona Pou tentunya hendak mengaturkan terima kasih yang dia telah ditolong, ia pun mentaati pesan gurunya. Akan tidak memberitahukan Inima perihal ibunya yang tertawan orang. Aku tidak dapat menerka, sahutnya, barangkali, barangkali. Inimao tertawa mendengar orang cuma menyebut barangkali berulang-ulang tapi ia menyebabkan si pemuda merah mukanya syukur pemuda itu mengenakan topeng. Kemana perginya keempat jago Kiong Lai serta Kin Pak Semmo ia tanya. Mereka pergi keluar Hoa Kipo yang lainnya semua mengikuti mereka itu, aneh-aneh-aneh kenapakah? Aneh sikapnya Kin Pak Semmo. Mereka agaknya tenang seperti orang yang menantikan saja kesudahannya pertandingan, si Nona mengawasi, ia tertawa. Sudah, mari kita pergi katanya, tak dapat kita perdulikan urusan lain orang. Nona ini menarik tangan si anak muda buat pergi ke istal di mana mereka menuntun keluar kuda mereka. Orang di atas pohon barusan itu tentulah gurumu tiba-tiba si Nona tanya. Hitunglah separuh guruku, sahut Tiong Hoa. Siapakah dia? Tian Yeo Esiu. Si Nona melengak tapi lanampak girang. Turut apa yang aku tahu, Tian Yeo Esiu tak. Menerima murid katanya, bagaimana caranya maka ia menerimakah separuh-separuh Nona ini sangsi. Jadi Nciye menyaksikan aku separuh murid Tian Yeo Esiu. Ia menegasi. Ini maka tersenyum. Yah, setengah percaya, setengah tidak, Tiong Hoa tidak mengerti. Nciye, apa artinya ini Nona itu tertawa? Kau bertemu dengan gurumu itu atau tidak? Ia balik menanya. Tiong Hoa menggoyangi kepala. Si Nona pun berdiam, tetapi ia gembira. Lalu ia seperti memikiri sesuatu. Ketika itu di luar, di alas rumput di jalanan, di tepian kali, terlihat tanda-tanda bekas pertempuran, tanda penyerangannya orang-orang Pouliokit terhadap Kaakipo. Di puncak gunung di sebelah depan itu waktu terlihat berlari-larinya tiga bayangan tiga orang. Mungkin merekalah Kinpak Semmo, ketiga pemilik dari Hoa Kipo. Tiong Hoa heran kenapa Semmo dan Kiong Le Susiu, ialah keempat cago tua Kiong Le Pei itu agaknya baik di mulut, lain di hati. Selagi Tiong Hoa berpikir demikian, In Nyo dibikin heran oleh hubungannya dengan Tian Yeo Esiu, Tiong Hoa tak menjelaskan secara memuaskan kenapa dia disayangi Tian Yeo Esiu hingga dia diajari silat sedang Tian Yeo Esiu tidak menerima murid. Pemudi ini juga tidak mengerti hubungan di antara dia. Tiong Hoa dengan Nona Keng, terang itu mencintai Tiong Hoa, tetapi Tiong Hoa sendiri seperti terbenam dalam keraguan-keraguan. Selagi muda mudi itu berangkat maka di dalam Hoa Kipotak sepuluh tumbak terpisahnya dari Lauteng, di dalam sebuah rumah kecil, tergantung gambar lukisan Yeo Esian Goateng yang seperti membuat Tiong Hoa memikirkannya sampai tak dapat tidur. Rumah kecil itu, rumah papan tertutup atap ada ruang atau kamar di mana Kin Pak Semmo biasa melatih ilmu tenaga dalamnya, rumah itu tak menarik untuk dipandang. Tiong Hoa menduga gambar mesti dipajang di kamar yang mewah, ia tidak menyangka kepada rumah kecil itu. Karena pandangannya ini, ia telah mengasih lewat, ia jadi mensiasiakan ketikannya yang baik. Hingga ia membutuhkan banyak waktu untuk mencari di lain tempat. Bukankah ini peruntungan?